Antusiasme nonton final Pesta Sepak Bola Dunia juga tampak di Stadion Lebak Bulus. Acara nonton bareng digelar di sana. Diperkirakan 7.000 pecinta sepak bola akan hadir dalam acara nonton bareng itu. Final Pesta Sepak Bola Dunia 2014 antara Jerman melawan Argentina akan diselenggarakan Senin pukul 2 dini hari. Pendukung masing-masing tim begitu antusias untuk menyaksikan final perhelatan sepak bola 4 tahunan tersebut. Nonton bareng atau nobar pun menjadi pilihan. Misalnya nobar yang diadakan di Stadion Lebak Bulus, Jakarta Selatan ini. Tak hanya nobar, pengunjung juga bisa bermain mini soccer hingga PS4. Prediksi skor pun telah dilakukan masing-masing pendukung. Saya pendukung dari Jerman. Prediksi untuk Jerman sama Argentina itu 3-1. Dan saya lebih mengunggungkan ozil untuk di Jerman ini. Gue mendukung dari Argentina dan gue ngefans sama Messi. Prediksi gue skor 1-0 karena mereka itu udah lama banget punya juara. Stadion Lebak Bulus dipilih untuk menghadirkan semangat Brazil ke pendukung yang tidak bisa datang langsung ke negara Samba. Sesuai dengan tagline dari kempen ini adalah bringing Brazil to you. Jadi tidak semua orang berkesempatan untuk langsung nonton di Brazil. Untuk itu kita hadirkan Brazil ke Jakarta. Diprediksi akan hadir 7.000 peserta. Pengamanannya pun telah dikerahkan. Ada 79 personil berimob dan 120 personil polsek Metro Ceputat. Jerman terakhir mendapatkan gelar juara pada tahun 1990. Sedangkan lawannya yaitu Argentina mendapat gelar terakhir tahun 1986. Sehingga pertandingan malam nanti akan menjadi penembusan dari penantian panjang kedua negara. Datang ke Stadion Lebak Bulus seperti ini menjadi salah satu alternatif untuk menikmati nonton bareng final Viala Dunia 2014. Dan stadion ini masih akan terbuka sebelum perhelatan final dimulai pukul 2 pagi. Nubita Sari di Gensasi melaporkan untuk NET.